Tribudor, Pemilihan Gubernur Kalimantan Tegah tahun 2024 berpotensi berakhir di Mahkamah Konstitusi. Apalagi hasil perolehan suara yang diraih paslo nomor urut 3, yaitu Agustiar Sabran Edy Pratowo, dan paslo nomor urut 2, Nadal Syah Suyan Hadi, atau Koyem SHD sangat ketat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dan akademisi Universitas Palangkaraya, Riki Zula Fausana. Menurutnya, ada dua alasan pil Gub Kalteng berpotensi digugat ke MK. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supri Andi, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih Adilah. Betul sekali bahwa menurut pengamat politik dan sekaligus akademisi Universitas Palangkaraya, Riki Zula Fausdan, mengatakan bahwa pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah berpotensi berakhir di Mahkamah Konstitusi atau MK. Apalagi hasil perolehan suara yang diraih paslo nomor urut 3, yaitu Agustiar Sabran dan Edy Pratowo, sangat ketat bersaing dengan paslo nomor urut 2, Nadal Syah, dan juga Suprihan Hadi atau Koyem SHD. Oke, ada dua poin yang menurut Riki membuat Pil Gub Kalteng berpotensi digugat ke MK. Selain tadi selisih suara paslo nomor 3 dan nomor urut 2 yang sangat tipis, dan yang kedua masih ada persaingan yang belum sepenuhnya usai di antara kedua pasloan tersebut. Untuk mengajukan digugatan ke MK, pasloan harus memenuhi dua persyaratan, yakni memiliki minimal dua alat bukti dugaan terstruktur sistematis dan masif atau TSM, serta memenuhi syarat kormil selisih suara sesuai jumlah penduduk, mulai dari 2%, 1,5% hingga 1%. Riki juga menyebut bahwa selain Pil Gub, sejumlah daerah di Kalteng juga berpotensi mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi. Daerah-daerah terteput seperti Lamandau, Kota Orengin Barat, Katingan, Pulang Pisau, Baruta Utara, dan juga Murung Raya. Pasalnya, kata Riki, hasil perolehan suara paslo di daerah-daerah tersebut juga bersaing kekat. Bahkan ada juga yang saling klaim kemenangan seperti di Pilgub Kauteng dan juga Pilgub Burung Raya. Menurut Riki, saling klaim kemenangan merupakan hal yang lumrah dalam setiap pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jidah waktu antara proses pemilihan dan juga pengumuman hasil resmi KPU yang memakan waktu beberapa minggu. Namun, Riki menerangkan bahwa saling klaim tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat hasil pemilu di MK. Karena yang digugat ke MK adalah hasil penghitungan suara dari KPUD. Meski beberapa paslon sudah mengklaim kemenangan, sampai saat ini KPU masih menjalankan proses rekaputilasi suara dan klaim kemenangan itu baru menjadi kenyataan setelah KPU menetapkan pemenang Pilgada. Menanggapi proses Pilgada yang belum selesai ini, Kapolda Kauteng, Irjenpol, Joko Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kemptifmas di bumi tambun bungai. Dirinya juga mengajak agar masyarakat bersama-sama merapatkan barisan dan juga persepsi untuk mewujudkan Pilgada yang aman dan damai di Kalimantan Tengah. Joko menyebut bahwa persatuan dan kesatuan juga merupakan hal yang paling utama. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk berdoa agar pelaksanaan pesa demokrasi ini tetap berjalan dengan lancar serta pelaksanaan serta hasil Pilgada nanti dapat diterima oleh semua pihak. Lebih lanjut, Joko meminta agar masyarakat dapat menunjung tinggi hukum dan norma yang berlaku di Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk para pasulon Joko juga berharap agar para pasulon memiliki kedewasaan dalam berpikir dan juga bertindak serta selalu memegang pasapangkua betang yaitu hidup secara bahu-membahu dalam keberagaman. Baik, Ribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Adil dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.